Pemirsa puluhan pengemudi transportasi konvensional yang tergabung dalam wadah aliansi aspirasi transportasi Jabar medesak pemerintah segera menerapkan Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang regulasi angkutan konvensional dengan berbasis online. Para pengemudi konvensional menilai pemerintah... Puluhan pengemudi online yang tergabung dalam wadah aliansi aspirasi transportasi Jawa Barat merespon cepat penegakan hukum Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor. Para pengemudi konvensional meminta pemerintah bertindak tegas terhadap para pengemudi online. Terlebih, pasca dikeluarkannya Permen Hub 108 pada akhir tahun 2017. Ketua Umum Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi Jawa Barat Herman mengatakan pemerintah harus konsisten pada kebijakan Permen Hub nomor 108 tahun 2017. Selain itu, pihaknya mendesak agar pemerintah menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap transportasi berbasis online yang masih melanggar peraturan tersebut. Yang sudah diatur, yang sudah dibikin oleh pemerintah, yaitu PM108, itu kami memohon kepada pemerintah segera dilaksanakan supaya tidak ada lagi istilahnya keributan-keributan yang terjadi di bawah. Mungkin tutupannya seperti itu. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permen Hub 108 tahun 2017 untuk mengantisipasi gesekan antara pengemudi konvensional dan online. Namun hingga kini, Permen Hub tersebut belum diberlakukan sehingga moda transportasi online masih bebas beroperasi tanpa didasari payung hukum yang jelas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV